selamat menikmati pada bidang astronomi khususnya ketika mempelajari satelit dan juga pada oceanografi khususnya ketika mempelajari pasang surut air laut dan juga dalam bidang yang lain dimana bidang yang lain disini maksudnya adalah ketika kita membuat suatu teknologi yang nanti kita bisa mengeksplorasi alam semesta ini karena materi yang nanti diberikan judul disini nanti itu akan bermanfaat untuk salah satunya untuk mitigasi kecelakaan dalam luar angkasa nah topik kali ini saya berjudul dengan tidal force ataupun gaya pasang surut dan juga roce limit ataupun batas roce yang kemudian memang diusulkan sama roce itu sendiri jadi gitu nah saya wali pembahasan saya dari definisi dari tidal force sendiri jadi the tides on the earth exist because the dimensional force from a point mass or a spherical mass in particular the moon or the sun is not uniform jadi sebagaimana kita tahu pasang surut di bumi ini itu timbul karena gaya gravitasi dimana gaya gravitasi itu sendiri itu muncul dari suatu masa baik itu masa dari bulan atau pematahari yang mana akan bergantung maksudnya not uniform adalah tidak seragam pada jarak ya the direction of the force is not constant as well i mean jadi maksudnya the direction arah dari gaya gravitasi juga akan tidak seragam tidak cuma ke arah kanan saja tapi nanti lebih depannya the force line converts to the source jadi arah dari gayanya itu menuju ke sumber dari source dari gaya tersebut and the magnitude is not constant as well it falls of like 1 over r square jadi semakin jauh posisi benda dari source dari gaya gravitasi tersebut maka semakin kecil juga gaya gravitasinya jadi gitu nah on the earth this effect cause the oceans to bulk around the earth jadi di permukaan bumi efek ini ataupun efek dari gaya gravitasi tadi menyebabkan lautan untuk jadi membuat lautan membuat sebuah untuk cover jadi kayak bulg itu nanti bisa dilihat bagaimana kemarin bulg saya juga bingung bagaimana membahasah Indonesia kan yang nanti menyelimuti bumi itu sendiri producing the observed tides jadi nanti dari bukti yang menyelubungi bumi itu nanti akan memproduksi ataupun menimbulkan pasang surut yang teramati jadi gitu the study of tides is useful in part because tides are a very real phenomenon in the world jadi ya jelas, kemarin-kemarin study tentang pasang surut ini sangat berguna karena kita tahu bahwasannya pasang surut itu memang fenomena yang real, yang nyata di bumi ini atau berhidup di dunia ini tidak hanya di bumi, mungkin juga di planet-planet yang lain and in part because the following analysis gives us an excuse to use fictitious words and play around with Taylor series approximation dan dalam bagiannya karena analysis yang diberikan kepada kita nanti mengizinkan kita untuk menggunakan gaya fictive ya dan juga memainkan gaya fictive tersebut dengan pendekatan Taylor series jadi apa namanya itu tides ini menjadi sangat menarik juga karena nanti in particular case kita bisa menggunakan Taylor series approximation jadi gitu dan nanti ini yang akan menjadi bahasannya yang lebih maksudnya nanti menyebabkan pembahasannya lebih simple karena kita tahu kalau misalkan pembahasannya terlalu umit maka orang gak banyak suka gitu tapi ketika bahasannya itu adalah simple ataupun formulanya itu juga simple juga maka orang itu akan mudah untuk memahami baik itu secara physically ataupun secara apa namanya itu ya secara physically ya jadi orang-orang yang sense-nya itu di sains itu akan mudah untuk menginterpretasikan formula yang simple dibandingkan formula yang ribet jadi gitu karena formula yang ribet itu nanti akan menimbulkan apa namanya itu kadang-kadang miskonsepsi ataupun bukan miskonsepsi ya tapi lebih ke arah kita kehilangan kehilangan makna dari fisis itu sendiri maka formula yang simple itu nanti akan memberikan suatu makna yang dalam jadi intinya ke situ nah title force itu nanti juga gitu juga karena bisa menggunakan pendekatan Taylor maka nanti kita bisa memakannya lebih dalam nah before considering the general case of title force let's look at two special case jadi nanti disini saya akan memberikan dua case yang pertama adalah special case ketika matahari ketika bumi terus kemudian partikel di permukaan bumi dan juga bulan atau bermatahari itu satu garis dan yang kedua adalah general case-nya itu gimana oke nah sekarang mari kita langsung lanjut ke ilustrasinya jadi teman-teman bisa lihat disini bagaimana title force itu kemudian muncul ya kita bisa lihat disini buluk ini lah buluk itu bisa dilihat teman-teman semuanya ini yang meng-cover bumi ini buluk ini berbentuk ellipse ini adalah buluk dan nanti dia akan condong menuju ke bulan ataupun menuju ke matahari ataupun source jadi gaya gravitasinya dan dia akan semakin kuat ketika matahari bumi dan bulan ini satu satu garis jadi gitu artinya apa nanti semakin besar buluk ini nanti akan memiliki efek tight ataupun efek pasang surut yang semakin besar pula jadi gitu oke itu adalah gambaran saja bagaimana buluk itu terbentuk karena gaya gravitasi dari bulan ataupun gaya gravitasi matahari itu sendiri jadi gitu dan kemudian buluk ini akan bisa memberikan efek pasang surut di bumi contohnya misalkan disini berarti nanti ya ketika berarti di titik sini di titik sini nih maka nanti terjadi pasang surut karena air itu naik banget air itu naik banget gitu seperti ketarik gitu ya jadi itu terjadi pasang sementara yang di tempat lain nanti akan menjadi kesurut karena apa? karena airnya nurun gitu jadi gitu nah itu adalah bagaimana pasang surut terjadi di bumi akibat gaya pasang surut oleh gaya gravitasi nah sekarang kita akan lanjut ke case-nya tadi yang case pertama dimana kita konsiderasikan bumi terus kemudian bulan dan juga partikel itu satu garis jadi gitu jadi disini kita akan meninjau efek gaya gravitasi bulan pada suatu partikel di permukaan bumi nah sebenarnya untuk melihat efek dari gaya gravitasi bulan kepada partikel ini kita bisa menggunakan gaya fiktif jadi gitu ataupun fiktor source nah temen-temen bisa lihat di ilustrasi disini ya disini kita lihat bahwasannya ketika kita sebagai pengamat di bumi melihat partikel yang bermasa M ini maka partikel bermasa M ini nanti akan kena gaya-gaya tertentu ya nah ketika kena gaya tertentu karena apa namanya itu bumi ini juga bergerak maka kita tahu berdasarkan konsep gaya gaya akibat kerangkaan acuan non-indersia pada pembahasan di video yang lain ya kita tahu bahwasannya dia akan memberikan efek gaya fiktif yang mana gaya fiktif itu akan sebesar masa dari partikel tersebut dikalikan dengan percepatan kerangka acuannya tapi dalam arah sebaliknya misalkan percepatan kerangka acuannya ke arah kanan gitu ya maka nanti gaya fiktifnya ke arah kiri jadi gitu misalkan percepatan kerangka acuannya ke arah atas maka gaya fiktifnya ke arah bawah jadi gitu nah kita bisa lihat disini percepatan dari oaksin ini timbul karena M nah sebagai sebenarnya juga ini karena selain dari M bulan ini juga ketambahan matahari juga sebenarnya tapi nanti saya akan permainan itu jelaskan lebih detail di catatannya ini cuman kita lihat dulu sistemnya untuk bumi dan juga bulan walaupun nanti ketika ada matahari tetap sama formulanya kita akan buktikan setelah ini nah kita lihat teman-teman semuanya bahwasannya masa M kecil ini yang masa saya ilustrasikan dengan bola biru ini dia akan terkena gagai gravitasi oleh bulan begitu juga bumi juga akan terkena gagai gravitasi oleh bulan nah ketika bumi kena gagai gravitasi oleh bulan maka otomatis nanti dia akan mengalami percepatan nah sementara M juga akan mengalami percepatan juga nah karena kita tahu gagai gravitasi itu semakin dekat benda itu dari pusat source-nya maka nanti semakin kuat gagai gravitasinya maka M ini akan memiliki percepatan lebih cepat dibandingkan bumi akibatnya apa? akibatnya nanti M ini meninggalkan bumi nah itu adalah ide-nya ide-nya ketika meninggalkan bumi itu seolah-olah dia itu memiliki gaya tambahan menurut bumi jadi menurut bumi itu seolah M kecil ini memiliki gaya tambahan yang besarnya masa yang dia dikalikan percepatan dia dikurangi percepatan kerangka acuannya bumi jadi gitu itu adalah gaya tambahan itu nanti kita sebut sebagai pedal force ataupun nanti di sini kita sebut F net nah F net itu kita lihat di sini bahasanya F net itu adalah gaya gravitasi yang dialami oleh M ya ditambah dengan gaya fiktif jadi gitu nah tetap ditambah kenapa? karena aranya vektor ya karena nanti gaya tet itu sebenarnya gaya total dari M ini menurut kerangka acuan bumi jadi gitu jadi F net ini adalah gaya tidal force yang nanti gaya tidal ini hanya bisa diamati oleh kerangka acuan bumi saja nah kerangka acuan bumi ini mengamati F net yang nanti kita tahu ketika pengamati adalah bumi maka gaya yang dialami oleh M ini adalah gaya gravitasi ataupun real force-nya dan ditambah dengan gaya fiktifnya nah gaya fiktifnya itu ya tinggal dibalik saja ketika percepatkan kerangka acuanya itu ke arah kanan karena gaya gravitasinya ke arah kanan maka nanti gaya fiktifnya ke arah kiri jadi gitu makanya disini kita lihat gaya fiktif itu adalah minus M anol X jadi gitu kenapa? karena dia ke arah kiri X-nya ke arah kanan sementara anol ke arah kanan juga oke dan ini kita tahu gaya gravitasi dari antara partikel dan bulan adalah G M besar M kecil per R min X kuadrat jadi gitu nah jadi formulasinya seperti ini nah kenapa kok ini kita dapat anol yang nilainya kayak gitu nah anol kan gampang sekali anol itu adalah percepatan kerangka acuan jadi anol adalah percepatan kerangka acuan O aksen dimana itu adalah bumi ya dan kita tahu bahwasanya gaya gravitasi yang dialami oleh bumi maka gaya gravitasi yang dialami oleh bumi adalah G M nya bulan ya dikalikan M nya bumi dibagi dengan R kuadrat nah ini sama dengan masa bumi kali A kan gitu ya kali anol nah kalau seperti ini kita tinggal coret saja kan berarti kita peroleh nilai dari anol itu adalah G M per R kuadrat ini aja ini adalah anolnya oleh karena itu kenapa kalau disini dituliskan anolnya adalah ini ya maka karena itu tadi karena percepatan bumi keakibat gaya gravitasi bulan adalah G M besar per R kuadrat jadi gitu oke nah ini kita sudah tahu asalnya dari mana nah kita lanjutkan lagi nah oke ya ini hanya step biasa ya step hanya memindahkan M kecil ke arah kiri gitu ya untuk mempermudah perhitungan saja nah dan kemudian karena kita tahu radius bumi dibandingkan dengan jarak bumi bulan itu sangat lebih kecil ya maka nanti kita bisa menggunakan aproksimasi X jauh lebih kecil dibandingkan R artinya apa ketika ini terjadi nah menurut Tyler approximation menurut Taylor series nah menurut Taylor series itu nanti ketika X itu jauh lebih kecil dibandingkan R maka ketika kita punya X plus R pangkat N itu bisa menjadi pertama R nya keluar dulu R pangkat N X per R plus 1 pangkat N nah ini I bisa mendekati R pangkat N 1 plus N X per R nah ini adalah Taylor approximation seperti itu nah ini yang kita akan manfaatkan ini yang kita akan manfaatkan jadi gitu bisa kita lihat yang bisa kita promosimasi yang adalah yang ini R min X kuatrat ini ketika dinaikkan ke atas jadi R min X pangkat min 2 sehingga ketika menggunakan Taylor series kita bisa mendekati yang bawah ini menjadi kayak gini R kuatrat ini sama aja ya jadi nanti dinaikkan ke atas gitu ya atau bisa saya jelaskan di 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 sini ya biar teman-teman tahu kita kan tadi punya panama itu F net itu ya F net per M itu sama dengan GM GM nya saya keluarkan saja ya 1 per R min X kuatrat dikurangi 1 per R kuatrat gini ya nah kita tahu bahwasannya nilai dari ini itu bisa sama dengan R min X pangkat min 2 jadi gitu min 1 per R kuatrat seperti ini nah ini sebagaimana saya katakan tadi ini kan n nya itu sama aja kalau misalkan kita menggunakan Taylor approximation yang tadi kita dapat memiliki X plus R pangkat N itu sama dengan R pangkat N kali 1 plus N X per R gitu ya maka n nya di sini adalah min 2 jadi gitu nah n nya min 2 maka ini akan menjadi R pangkat min 2 1 dikurangi sorry ini karena di sini sudah minus ya maka minus minus lagi minus 2 karena N nya minus 2 minus 2 X per R seperti ini dikurangi 1 per R kuatrat nah ini adalah pakai Taylor approximation jadi gitu nah sedemikian hindak kita akan memperoleh GM nah ini R pangkat min 2 kan 1 per R kuatrat ya kita masukkan ke dalam bracket ya kita memperoleh 1 per R kuatrat plus 2 X per R pangkat 3 minus 1 per R kuatrat nah dari sini kita bisa mencancel 1 per R kuatrat nah seperti ini dan nanti kita akan memperoleh sebagaimana yang kita dapatkan di slide F net per M sama dengan G 2 GM X per R pangkat 3 nah kita bisa lihat akan sama nih ya kan seperti ini nah tinggal M nya mendorong ke kanan saja dan F net itu nanti kita sebut sebagai tidal force gitu kenapa kok tidal force karena dia gaya total menurut kerangka acuan bumi nah tapi kan kenyataannya bumi juga ketarik matahari bagaimana itu kok bisa kita mengabekan matahari disini nah kita akan lihat ya buktikan lagi ya bahasanya walaupun ada matahari tapi nanti tetap sama hasilnya kayak gini nah kita lihat aja nah kita misalkan disini ada bumi ya bumi terus ini ada partikelnya partikelnya seperti ini terus kemudian disini ada bulan ya bulan seperti ini dan ini ada matahari yang cukup jauh yang sangat jauh sekali yang sangat jauh sekali ini adalah air sun air sun ini adalah x sama kayak tadi ini adalah x terus ini kemudian jarak ini kesini itu air apa air moon air moon nah kita lihat sekarang pertama o aksen kan ini ini adalah o aksen o aksen ini adalah partikelnya nah sekarang tadi kan kalau misalkan kita gaya net itu apa sih f net itu intinya adalah sama dengan gaya gravitasi partikel oleh ini ya partikel gaya gravitasi ini katakanlah m kecil ya m kecil oleh oleh bulan nah terus kemudian plus gaya gravitasi partikel oleh matahari jelas ya itu nah kemudian kenapa partikel sama bumi gak diikutkan karena partikel sama bumi sudah dinitralisir sama gaya normal jadi gitu jadi kita tidak mempertimbangkan gaya normal disini oke karena udah dinitralisir sama gaya normal ya sudah hilang jadi nanti boleh saja disini ada gaya normal terus ada gaya gravitasi bumi tapi ini sudah hilang kalau misalkan apa namanya itu ini gak ada ya makanya nanti ya gak mungkin gitu ya pasti harus seperti ini ini harus hilang gitu ya karena diem dia karena dia kan diem terhadap ini kan terhadap bumi kan maksudnya dia kan tidak bergerak terhadap bumi gitu ya jadi n-f graphnya itu harus 0 nah seperti itu terus kemudian ada lagi ada lagi apa namanya itu plus M A0 aksen gitu ya ataupun A0 tadi nah A0 nah tapi disini minus ya karena dia karena A0nya ke arah kanan gitu ya ini A0 ke arah sini oke nah A0 disini itu ada dua gaya yang mempengaruhi bumi oke berarti yang gaya yang dialami oleh bumi disini ada dua gaya yaitu G nya M dari bulan dibagi dengan R moon kuadrat ditambah dengan G M nya ini dikalikan masa bumi ya masa bumi M B masanya sun M nya bumi dibagi dengan R sun kuadrat jadi gitu nah sama dengan M bumi kali A0 jadi gitu nah ini bisa kecoret juga M B nya sama seperti ini nah kita peroleh A0 nya bentuknya kayak gini nah ketika kita masukkan ke ke dalam sini ya A0 nya maka kita akan memperoleh eh benar itu sama dan gaya gravitasi M moon tetap sama ya kayak tadi R moon nya anggap saat ini sama dengan R maka kita akan memperoleh G M M per R kuadrat sorry ini gaya gravitasi M ke moon berarti R min E kuadrat gitu min E kuadrat seperti ini terus kemudian plus gaya gravitasi M kesan nah perhatikan disini jarak M kesan disini adalah R sun minus E nah seberapa sih jari-jari nya bumi terhadap R sun itu sangat kecil sekali makanya juga mendekati R sun jadi tetap seperti ini aja sehingga kita peroleh G M M per M nya M nya matahari ini ya ini M nya bulan yang M saja itu M nya bulan per R sun kuadrat oke dikurangi dengan ini dikurangi dengan M dikalikan anol ataupun G M nya moon berarti M nya tetap M aja M kecil per R moon adalah R kuadrat dikurangi dengan itu G M sun nah dikalikan M per R sun kuadrat nah kita bisa lihat ternyata yang suku kedua sama suku terakhir bisa ke cancel dan kita memperoleh hasil yang sama sebagaimana yang kita dapatkan di atas tadi nah jadi sama kan ya jadi gak ada bedanya artinya apa artinya ya memang R sun itu karena sangat besar maka nanti ya kita bisa menghilangkan yang suku kedua sama suku keempat ini tinggal suku yang sama sebagaimana gaya tidal kita makanya disini kita membuat simplicity nya yaitu cuman sistem bumi partikel sama bulan saja oke nah itu adalah teori tidal force nya nah ini adalah gaya pasang surut akibat masa bulan jadi gitu nah disinilah kita nanti bisa memahami bahwasannya ternyata memang gaya tidal ini menyebabkan menurut kerangka bumi air itu akan naik ditarik sama bulan jadi seolah-olah air itu naik terhadap bumi karena ada tarikan gravitasi oleh bulan nah ini adalah kita lihat animasinya nah ketika ada matahari maka ketambahan lagi ketambahan lagi nah tapi ada yang menarik ini loh ini kenapa kok di sisi depannya maksudnya di sisi depannya bulan ini kena tapi belakangnya kok kena dengan gaya yang sama kita lihat disini kan ini kan sama ini ya ini padanya di belakangnya bumi ya nah tapi dia mendapatkan gaya yang sama ataupun bulg yang sama kita bulgannya lihat sama ini terus sama seperti ini ini selalu sama ini sisi yang berlawan selalu sama kita lihat ini sama isi ini selalu sama kenapa kok bisa gitu nah kita bisa kita lihat bisa lihat buktinya ya nah saya akan buktikan bahwasannya kedua sisi itu akan memiliki bulg yang sama oke jadi kita tahu bahwasannya yang tadi ya ini ya kita simplicity nya adalah sistem bumi partikel bulan saja ya seperti ini tapi ada dua konsiderasi pertama partikel disini kita tahu kalau partikel disini gaya tidalnya adalah gaya tidalnya tadi sama dengan 2 g m e per r pangkat 3 m itu adalah masanya bulan nah kita lihat ketika partikelnya berada di baliknya nah sekarang coba saya pindahkan ke bawah oke seperti ini saya hapus dulu ini oke nah saya pindahkan partikelnya disini gini ya seperti ini nah oleh sedemikian hingga nanti secara sama ya ini juga sama ini juga kan anonya tetap kesini dan ini ada geogravitasnya ke arah sini juga jadi gitu cuman bedanya geogravitasnya disini sama dengan g m per m kecil per r plus x kuadrat tadi kan r mx r mx karena r itu adalah jarak ini terus kemudian x itu adalah jari-jari-jari bumi nah ketika dia berada di sisi sebelahnya maka dia r plus x jaraknya ke bulan jadi gitu nah sehingga hasilnya kayak gini nah ketika kita lihat nanti ini kan juga ke arah x sama ya maka nanti f net itu akan sama dengan g m m per r plus x kuadrat sama ya minus karena a nolnya ke arah sini maka bagi bagi bumi benda ini akan mengalami geogravitas ke arah kiri jadi gitu misalnya adalah m kali a nol berarti g m m per r kuadrat jadi gitu nah sama yang saya sampaikan tadi bahwasannya ini bisa didekati pertama dikeluarkan dulu aja kayak gini ya r plus x angkat min 2 min 1 per r kuadrat nah ini kita tahu ini bisa dikeluarkan r nya jadi r pangkat min 2 dan yang dia di dalam kurung menjadi 1 plus x per r pangkat min 2 seperti ini kan gitu ya min 1 per r kuadrat nah ini dengan aproksimasi x jauh lebih kecil dibandingkan r maka nanti menggunakan taylor series approximation kita akan memperoleh 1 plus sorry karena ini minus ya maka 1 minus 2 x per r minus per r kuadrat dan kita lihat nanti yang 1 per r kuadrat bisa meng-cancel dan nanti kita peroleh minus 2 g m m x per r pangkat kita lihat hasil disini sama persis cuman arahnya minus artinya apa minus itu berarti gayanya menurut bum itu ke arah kiri dengan besar yang sama yaitu adalah 2 g m ada m kecilnya x per r pangkat 3 ini sebenarnya juga ada m kecilnya saya lupa tadi ini ada m kecilnya nah oleh karena itu gayanya besar gayanya sama arahnya berbeda nah ini yang menyebabkan grup itu memiliki dua sisi yang sama jadi contohnya ke kiri sama ke kanan ini dengan besar yang sama ataupun dengan apa namanya itu ketinggian grup yang sama yang nanti menyebabkan pasang di sisi kanan dan di sisi kiri bumi akan sama jadi oke itu adalah bagaimana case pertama yaitu ketika bumi sama bulan itu segaris dengan partikel nah sekarang kita lepuh ke case yang lebih general dimana partikel tidak segaris dengan bumi dan bulan sehingga disini kita akan memainkan vektor nah memainkan vektor oke pada jeneral logis ini vektor memang memerankan peranan sangat penting dimana tetap kita paham ya gaya jeneral force itu merupakan konsep umumnya kita bisa lihat di slide sebelumnya bahwasannya kita bisa lihat disini ya tidal force itu nanti manifestasi dari gaya 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 menurut bumi gaya menurut kerangka acuan bumi jadi gitu nah jadi sama ya maka nanti karena disini itu gaya menurut kerangka acuan bumi maka gaya menurut kerangka acuan bumi itu gaya tidal itu yang nanti bentuknya adalah vektor itu merupakan gaya gravitasi M oleh bulan ataupun real force-nya ditambah dengan fixious force-nya ataupun gaya fiktif akibat kerangka acuan bumi yang kemudian bergerak dengan percepatan anol jadi gitu dan anol dalam kasus ini dalam bentuk vektor jadi anol itu dalam bentuk vektor yaitu harusnya gini harusnya dalam arah vektor R tapi sebenarnya percepatannya ke arah sana ya anolnya itu maka nanti kalau kita bentuk vektor itu seperti ini harusnya minus G M besar ataupun M nya bumi lebih tepatnya ya ataupun gak apa M besar dulu terus M nya bumi M B itu dalam masa bumi dibagi dengan R besar kuadrat R topi R topi adalah vektor satuan arah R jadi gitu arah R besar nah ketika kita ingin membentuk vektor R saja kita tahu vektor R saja sama dengan besarnya vektor R dikalikan dengan vektor satuannya maka nanti kita peroleh anol itu sama dengan minus G M besar M B per R tangka 3 R seperti ini jadi gitu nah sementara gaya oleh M kecil dengan cara yang sama ya gaya gravitasinya kan ke arah sini ya gaya gravitasinya ini gaya gravitasinya maka gaya gravitasinya itu merupakan hampir sama ya ini kalau anol tanpa percepatan tanpa masa bumi ya maaf tanpa masa bumi karena dia hanya percepatan saja M bumi sudah tercancel ya ini adalah R topi yang ini adalah R vektor seperti ini nah sementara gaya gravitasi M kecil oleh bulan maka nanti ya tetap seperti ini minus G M besar M kecil nah dengan cara yang sama seperti tadi ya tapi disini vektornya kan R plus R maka kita bentuk gini R plus R seperti ini ya nah pangkat 3 sebagaimana yang anol nanti vektornya di atas ini nah vektornya adalah R besar plus R kecil tapi bentuknya vektor R besar plus R kecil kenapa kok minus karena disini R besar plus R kecil menuju ke M kecil padahal gaya gravitasnya menuju ke M besar jadi gitu makanya minus jadi gitu nah sementara hingga kita bisa menuliskan kayak gini nah gaya tidal force nya yang kita punya ini tadi ya sama ini maka kita tinggal masukkan ini ke sini dan juga anol ke arah sini gini ya dan nanti kita akan memperoleh bentuk kayak gini jadi gitu nah dimana gaya M besar M kecilnya dipindah ruas ke kiri dan kita memperoleh bentuk seperti ini oke teman-teman semuanya nah sekarang adalah kita akan menjabarkan bagaimana ini terbentuk bagaimana kita mengaproksimasikan menggunakan Taylor approximation nah seperti ini nah ini agak-agak berat makanya saya akan kerjakan di di apa namanya itu di node saya ya jadi disini nah disini saya akan gambarkan lagi sistemnya biar teman-teman lebih clear ya disini ada bumi kemudian disini ada bulan nah kemudian ada partikel yang kemudian berada disini tidak segaris ya oke nah saya mau make sure saja nah terus disini kita tarik vektor R-nya R besar aduh sulit sekali ini gambar apa namanya itu garis nah bisa ini semestikan lurus ya ini ini adalah R maaf nah terus kemudian dari dari bumi kemudian ke partikel itu vektornya adalah R kecil R kecil R kecil nah kita kita buat besarnya R itu besar vektor R itu kita lambangkan dengan R besar besarnya vektor R kecil adalah R kecil dimana hubungan dari keduanya adalah R kecil jauh lebih kecil dibandingkan R besar oke nah seperti ini nah kemudian vektor totalnya adalah ini dari bulan ke partikel ini agak sulit gambarnya nah ya lumayan lah ini vektor R besar plus R kecil nah kita disini tadi ingin menghitung ingin menghitung apa namanya itu gaya net yang kemudian dibagi dengan G M besar plus M kecil biar nanti kita nuliskan ini lagi di step-step selanjutnya jadi gitu itu sama dengan minus R besar plus R kecil gini ya dibagi dengan apa dibagi dengan ini besar dari R besar plus R kecil pangkat 3 dikurangi dengan R besar R pangkat 3 karena besar dari R besar langsung R pangkat 3 saja jadi gitu nah sekarang masalahnya adalah ini problem kita adalah ini ini ya R besar plus R kecil bagaimana kita mencari nah kita tahu sebenarnya untuk menentukan ini itu caranya gampang pertama kita harus tahu dulu bagaimana untuk menentukan ini dulu besar R besar plus R kecil ini sama aja gini sama aja setengah dari R besar plus R kecil dot R besar plus R kecil jadi gitu nah sebenarnya besarnya dari R itu sama aja perkalian dot dari vektor tersebut dipangkatkan setengah jadi gitu atau akar dari R besar plus R kecil dot R besar plus R kecil jadi ini sebenarnya kayak gini bentuknya nah ketika kita kalikan dot ini R R besar kali dot R besar jadi R kuadrat R kuadrat seperti ini ya R besar kali R kecil jadi R besar plus sorry R besar dot R kecil terus kemudian ditambah R kecil dot R besar ya R kecil dot R besar ditambah R besar R kecil dot R kecil berarti R kuadrat jadi gitu pangkat setengah nah seperti ini karena perkalian dari itu bolak-balik tidak akan mempengaruhi hasil ya maka ya keduanya sama yang tengah jadi kita peroleh R besar kuadrat plus R kecil kuadrat plus 2 R kecil dot R besar jadi gitu pangkat setengah seperti ini nah kita tahu pakai aproksimasi bahwasannya R kecil itu jauh lebih kecil dibandingkan R besar maka R kecil diapekan nah R kecil bisa diapekan dan kita peroleh R kuadrat plus 2 R kecil dot R besar jadi gitu pangkat setengah dan kita tahu juga bahwasannya nilai dari R kecil dot R besar ini lebih kecil lebih kecil dibandingkan R kuadrat tapi ini lebih besar dibandingkan R kecil jadi gitu maka maka yang kita aproksimasi menggunakan Taylor approximation itu yang ini sementara yang R kuadratnya kita hilangkan jadi gitu nah tadi kan R kuadratnya sudah kita hilangkan maka kita sudah tidak perlu menghilangkan lagi jadi kita menggunakan aproksimasi Taylor saat bentuk kayak gini jadi ini seperti hanya X jadi seperti hanya X kuadrat nah sehingga karena disini menggunakan Taylor approximation itu N nya sama dengan setengah maka akan kita peroleh R nya kita keluarkan R kuadrat pangkat setengah berarti R jadi tinggal 1 plus 2 R kecil dot R besar per R kuadrat seperti ini ya pangkat setengah maka nanti dengan Taylor approximation ini mendekati R besar ini mendekati juga ya R besar 1 plus setengah dikalikan 2 karena N kali sebagaimana tadi ya N kali ini ya mana tadi buksimasi ini X plus R pangkat N sama dengan 1 plus N X per R nah N nya disini kan setengah ya jadi setengah dikalikan 2 R dot R maka tinggal R dot R saja per R kuadrat jadi gitu nah sehingga kita memperoleh untuk kayak gini ya kan nah kita bisa lihat bentuk ini disini ya jadi kita bisa lihat bentuknya yang ini tadi ya yang ini ya yang ini diaproximasi di dalamnya ini ya setiap besar dari R besar plus R itu dimenjadikan kayak gini nah tapi masih pangkat 3 ya nah masih pangkat 3 nah dengan Taylor approximation lagi dengan Taylor approximation lagi maka nanti N X N X per R lagi jadi 3 nya turun jadi yang ini bisa menjadi kayak gini ya dengan menggunakan Taylor approximation sama ya 1 plus X per R pangkat N nanti menjadi mendekati 1 plus N X per R kan jadi ya nah sama maka 3 nya turun ya kan sehingga 1 plus 3 R dot R per R kuadrat nah karena dia ketika naik atas pangkat min 1 min 1 nya turun sehingga disini menjadi minus seperti ini oke nah sedemikian hingga teman-teman semuanya kita peroleh bentuk terakhir kayak gini ya bentuk terakhir kayak gini dan kemudian nah dengan memasukkan ini ke dalam sini ya nah tinggal tinggal memasukkan saja misalkan minus R masuk ke dalam sini sehingga kita peroleh minus R besar per R pangkat 3 kemudian minus R kecil per R pangkat 3 terus kemudian minus minus sama minus jadi plus plus R besar plus R kecil dot 3 R besar dot R kecil cara nulisnya gimana ya R besar plus R kecil seperti ini 3 dikalikan dengan R besar dot R kecil per R pangkat berapa pangkat 3 sama kuatnya berarti R pangkat 5 ya oh banyak sekali enggak apa R pangkat 5 R pangkat 5 terus kemudian ditambah dengan R besar per R besar pangkat 3 nah dari sini kita bisa mencoret nih ini kita bisa meng-cancel kita bisa meng-cancel nah kemudian karena R kecil ini jauh lebih kecil dibandingkan R besar maka yang ini yang sisi sini ya sisi sini nanti mendekati mendekati R besar saja jadi gitu oke dan kita bisa apa namanya itu kita tahu nilai dari R topi itu sama dengan sebagaimana saya sampaikan tadi ya R itu adalah R besarnya dikalikan dengan unit vektornya maka R topi itu sama dengan vektornya R dibagi dengan besarnya R jadi gitu maka kita perlu R vektor R dibagi dengan R itu adalah R topi ini juga R dibagi R menjadi R topi sehingga nanti yang di dalam ini itu akan kita menjadikan 3 ini menjadi R topi saja dikalikan dengan yang R ini juga menjadi R topi saja didotkan dengan R vektor R vektor R kecil dibagi dengan karena udah 2 R yang terpakai maka hisap R pangkat 3 nah sehingga kita boleh bentuk yang ini jadi gitu bentuk kayak gini nah sehingga itu adalah hasil akhirnya hasil akhirnya adalah berbentuk F title itu yang nilainya kayak gini yang nilainya kayak gini nah kemudian kemudian kita bisa menjadikan kayak gini gimana aku bisa dari sini kemudian menjadi kayak gini menjadi yang terakhir ini nah kita akan lihat di caratan saya juga jadi arah X itu apa sih arah X itu adalah arah dari bumi menuju ke ke bulan jadi gitu jadi dari bumi menuju ke bulan seperti ini adalah arah dari X yaitu ke arah atas yaitu ke arah atas sementara R itu sendiri R itu sendiri ke arah dari ini harusnya ke bawah seperti ini nah seperti ini nah harusnya dari sini menuju ke sini adalah R nya ini adalah R nah sehingga kalau kita memiliki seperti ini maka R topi itu apa R topi itu sendiri adalah X jadi gitu ya R topi itu sama dengan karena dia R nya ke arah kiri X nya ke kanan maka minus X minus X topi jadi gitu nah minus X topi sebenarnya oke dan R kecil itu apa R kecil itu adalah posisi dari ini ya jadi kan misalkan ini adalah 0,0 0,0 maka R kecil adalah ini R kecil adalah vektornya vektor dari benda ataupun dari partikel terhadap inti bumi misalkan ini koordinatnya adalah X,Y ya maka nanti R nya ini ya 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 X dalam arah X topi dan Y dalam arah Y topi jadi gitu karena X jadi disini adalah koordinat dengan titik asalnya di inti bumi jadi gitu jadi minus X itu adalah R topinya berarti kalau kita masukkan gaya title itu itu sama dengan apa G M besar M kecil per R pangkat 3 terus kemudian 3R 3R topi R topi dot R minus R kan gitu ya nah kita pindah kita ubah semua dalam koordinat X,Y dimana nanti kita bisa melihat partikel menurut menurut inti bumi ya berarti R topi itu sama dengan minus 3 X topi kemudian R topi dot R maka nanti ini adalah minus X topi dot R itu adalah X X topi plus Y Y topi gini kan ini adalah R nya yang kemudian minus R juga sama kayak gini juga minus R juga sama nah sehingga nanti minus X dot ini tinggal X saja minus X saja dikalikan minus 3 jenisnya 3X sehingga kita peroleh nanti hasilnya adalah 3X X topi minus R R nya adalah X X topi minus Y Y topi sehingga kita peroleh gaya title pose itu sama dengan 2X X topi minus Y Y topi nah ini adalah gaya title pose dalam bentuk apa namanya itu dalam bentuk vektor relatif terhadap inti bumi nanti misalkan partikel berada di kutub utara kutub selatan kan nanti ada vektornya terhadap bumi ya maksudnya terhadap inti bumi maka nanti dari situ kita bisa menentukan gaya title pose nya ke arah mana dan kemudian nanti bagaimana efeknya jadi nah sekarang kita akan bisa menggunakan itu menggunakan gaya pasang surut ini untuk menganalisis apa namanya itu kayak semacam ya gerak gerak relatif ya akibat gravitasi dari bulan jadi gitu ataupun gaya pasang surut akibat gravitasi bulan nah ini adalah general teori ataupun general case dari gaya pasang surut nah sehingga kita bisa lihat disini kita lihat ya nah ketika disini ini yang ditinjau tinggi laut disini adalah yang ada garis panjang ini kita lihat ketika posisi di jam segini maka nah ketika posisi di belakangnya bumi kan maka tertinggi ya maka lihat tight nya paling tinggi sementara ketika di samping ataupun ketika posisi benda bumi dan juga bulan tegak lurus maka nanti terendah jadi gitu nah ketika berada disini juga tertinggi juga high tight jadi gitu nah seperti itu adalah ilustrasi jadi ilustrasi disini menggambarkan bagaimana gravitasi bulan itu memberikan efek untuk bentuk bulk dan bulk itu nanti memberikan efek pasang surut di permukaan bumi itu sendiri jadi gitu nah jadi di titik sini ya di titik sini adalah terendah ini titik terendah ya ini adalah low ini adalah low sementara yang sini adalah high ini adalah high nah kenapa aku bisa gitu coba kita analisis ya kita coba analisis x itu kan ke arah ke arah sana ya nah ini misalkan 0,0 nya disini 0,0 disini nah terus kemudian kita buat disini adalah berarti koordinatnya itu r x nya itu adalah r r koma y nya adalah 0 jadi gitu sementara di low sisi nya adalah y nya itu sama dengan katakanlah r nya 0 ya x nya adalah 0 y nya itu minus r katakanlah gitu nah kita lihat g-tidal nya g-tidal nya sama dengan ketika yang high ini kan high ini high high berarti apa berarti g-m-m per r pangkat 3 2 x berarti 2 r x topi minus 0 berarti tinggal ini aja sehingga kita peroleh 2 g-m besar ini yang high 2 g-m besar per r kuadrat sementara yang low yang low itu f-tidal itu yang hanya g-tidal dalam arah y saja maka g-m besar m kecil per r pangkat 3 yang arah x nya 0 ya kan karena disini adalah 0 yang low itu 0 x minus r ataupun plus r ya karena minus-minus y topi seperti ini sehingga kita peroleh nanti hasilnya adalah g-m besar m kecil per r kuadrat nah kita lihat ternyata bener g-tidal di titik sini di titik high ini memang tinggi lebih tinggi dibandingkan di titik low ini jadi gitu nah itu adalah efek dari g-tidal terhadap pasang suruh jadi air itu semakin naik ketika nanti dia itu titik buminya itu segaris dengan bumi dan bulan jadi gitu oke nah sekarang kita akan lihat bahwasannya ternyata tidal force tidak hanya berlebihan pada pasang suruh tapi juga berlebihan pada suatu satelit satelit asli dari suatu planet jadi kita akan lihat itu dalam bahasan roce limit in celestial mechanics in celestial mechanics the roce limit also called roce gradius is the distance from a celestial body within which a second celestial body held together only by its own force of gravity will disintegrate because the first body's tidal force exceed the second body's gravitational self-attraction so jadi di celestial mechanics ataupun mekanika benda langit batas roce ataupun jari-jari roce adalah jarak dari objek ataupun benda langit yang mana benda langit kedua itu mereka akan saling apa namanya itu kayak semacam held together jadi jadi gini ya jadi kalau misalkan kita bicara celestial body dia itu seperti halnya ada gini jadi misalkan disini ada celestial body kemudian di di setiap celestial body ini ataupun di objek langit ini nanti akan ada suatu jarak jarak yang disebut dengan roce radius tadi yang kemudian ketika di jarak roce radius ini partikel itu ya partikel tadi akan ya akan tetap stay akan tetap tidak berpisah maksudnya ketika ada ada benda yang kemudian hanya tertarik gaya gravitas saja di antara partikel-partikel di dalam benda tersebut maka benda tersebut akan tetap bersatu tapi ketika partikel ketika objek ini masuk ke batas roce limit ini nanti dia akan pecah nanti dia akan pecah kenapa karena ada efek dari roce limit ini jadi akibat gaya tidal force tadi jadi gaya tidal force ini yang nanti akan memaksa sebagaimana kita tahu tadi kan kalau bumi kan ada dua bluk nah dua bluk ini sebenarnya dia akan tertarik ke arah kiri yang ini tertarik ke kanan jadi gitu nah ketika tarikan ini sangat kuat ketika dia tarikan sangat kuat maka nanti dia akan bercerai-berai karena tarikannya bukan dalam satu arah tapi dalam arah yang berlawanan dan nanti semakin besar maka dia akan semakin bisa memisahkan ketika dia nanti melebihi batas gaya gravitasinya jadi ide-nya disitu ini ketika disini ada suatu benda dua benda yang hanya tertarik oleh gaya gravitasi antara keduanya jadi gini ya nah karena nanti dia masuk ke ruci limit maka nanti ada gaya tidal force maka dia nanti akan tertarik ke kanan sama yang ini tertarik ke kiri nah sehingga ketika gaya tidalnya itu lebih dari gaya gravitasinya maka dia akan terpisah jadi gitu nah itulah yang terjadi ketika satelit masuk di ketika benda langit masuk di batas ruci limit dari suatu planet yang besar dia nanti akan bisa meledak ataupun terpisah nah ketika terpisah dan bercerai beraya tadi dan dia nanti akan membentuk suatu satelit di planet tersebut sebagaimana saturnus jadi gitu jadi saturnus itu satelit cincinnya itu akibat objek yang mencoba masuk ke saturnus tapi karena gaya tarik menarik antara artikel dalam objek itu tidak terlalu kuat maka dia nanti kalah dengan gaya tidal force-nya dari saturnus sehingga dia nanti bercerai-berai dan akhirnya kemudian mengitari saturnus itu sendiri jadi gitu oke itu adalah penjelasan singkatnya nah kita bisa lihat animasinya sebagaimana berikut oke nah ini gimana caranya oke kita minta-minta ini caranya gimana ya sorry oke cara untuk ke pointer highlighter oh bukan highlighter oke saya melihat bagaimana cara untuk oke coba saya untuk keluar dulu ya saya masuk lagi disini nah dan saya oke buka ini nah jadi kita bisa lihat disini ya nah ini adalah bagaimana ketika suatu objek langit nah ini yang garis putus-putus disini adalah roce limit dari planet dan nanti ketika masuk dia akan nah dia akan pecah karena apa karena gaya tidal force-nya menyebabkan apa namanya itu tarik menarik dalam dua arah yang kemudian bisa menyebabkan partikel itu bercerai-berai karena kaya tidal force-nya mengalahkan gaya gravitasi partikel-partikel di dalam objek tersebut jadi gitu nah sehingga dia nanti sisa track-nya sisa track-nya itu akan membentuk suatu cincin nah sebagaimana dilihat dia track-nya nanti track pecahannya itu akan membentuk suatu cincin jadi gitu nah cincin itulah yang nanti akan membentuk seperti hanya apa namanya itu satelitnya Saturnus yang seperti hanya cincin itu oke dan tidak hanya Saturnus saja yang memiliki cincin banyak yang memiliki cincin termasuk Uranus suka memiliki cincin jadi gitu ya nah jadi seperti ini adalah kenapa kok Saturnus itu memiliki cincin salah satu alasannya adalah ini karena dia mungkin ada objek langit yang masuk ke roce limitnya dari Saturnus kemudian bercerai-berai dan dia membentuk suatu cincin di suatu cincin mengorbit ke Saturnus itu sendiri jadi gitu nah sekarang mari kita lihat analisisnya ya nah jadi analisisnya seperti ini ya jadi bagaimana kemudian partikel dalam objek tersebut bisa terpecah dari terpecah dari apa namanya itu objek tersebut jadi disini katakanlah apa namanya itu ada suatu planet yang bermasa R bermasa kemudian seri yang beradius R bermasa M dan disini ada objek objek yang kemudian mencoba memasuki orbitnya ini jadi gitu ataupun mencoba mendarat di planet ini jadi gitu nah dia bermasa M kecil dan berjari-jari R dengan ada masa yang mungkin bongkah ini bisa lepas dari planet itu bermasa U jadi gitu nah sehingga kita lihat karena disini U itu adalah objek yang kemudian berada di permukaan dari M kecil ini maka U ini akan terikat dengan gravitasi sebesar G MU per R kuadrat jadi gitu gaya gravitasinya mengikat U ini di objek jadi gitu nah tetapi kemudian karena ada gaya tidal force maka U ini akan juga selain terkena gaya gravitasinya yang ke arah kanan jadi ini kan gaya gravitasinya ke arah kanan gaya gravitasinya ke arah kanan nah tapi dia juga akan mengalami gaya tidal force nah dia juga mengalami gaya tidal gaya tidalnya itu sebesar berapa sebagaimana yang saya sampaikan tadi yang di awal ya gaya tidalnya itu adalah nah kita bisa lihat disini ya gaya tidalnya itu adalah nah ini jadi gaya tidalnya itu sama dengan 2 G M M X per R pangkat 3 dimana X itu adalah jari-jari dari bumi kalau yang disini berarti jari-jari dari objek merah tadi jadi gitu nah berarti kalau kita tuliskan maka nanti gaya tidal itu harusnya sama dengan harusnya sama dengan ya ini ya dengan proses yang sama seperti tadi maka harusnya sama dengan 2 M besar terus kemudian U ya G M besar U kemudian jaraknya adalah R per jarak objek ini ke yang menyebabkan gaya tidal yaitu D D bangkat 3 jadi gitu harusnya kayak gitu ya kan nah sama kayak gini nah ada R nya sorry G M U 2 G ada G nya ya ini ada G nya 2 G M U R per D bangkat 3 jadi gitu nah ketika gaya tidal ini mengalahkan gaya gravitasi akibatnya apa maka U ini akan lepas jadi gitu jadi segeranya gitu jadi ketika gaya tidal itu kemudian melebihi gaya gravitasi maka U akan lepas dari objek nah ketika lepas dari objek maka dia akan bercerai-beri tadi membentuk suatu objek baru yang kecil-kecil yang nanti bisa menjadi sampah di luar angkasa bukan sampah juga sih ya kayak ya kayak batuan di luar angkasa jadi gitu yang nanti ketika di satelit maka dia membentuk seperti hanya cincin bukan akan lepas di dari objek M jadi gitu nah kapan itu terjadi nah itu terjadi ketika minimal ini ya minimal gaya tidalnya itu sama dengan gaya gravitasinya dan itu akan bentuk suatu jarak jarak apa namanya itu jarak minimal ya jarak jarak spesifik atau jarak karakteristik yang disebut dengan roce limit ya roce limitnya berarti D ya jadi D itu adalah jarak tertentu yang kemudian ketika M ini lebih kecil dibandingkan D maka nanti U akan bercerai-berai jadi gitu nah itu adalah idenya jadi ketika kita mendapatkan D yang kemudian ketika itu gaya gravitasi U oleh objek ini sama dengan gaya tidal force maka nanti ketika objek ini masuk lebih dalam kurang dari D maka D nanti U itu akan berpisah dari M itu sendiri jadi gitu nah ketika kita menggunakan ini G nya bisa kecoret ya kemudian kita bisa memindah ruas D ke arah kiri ini ya kemudian R besar R kuatir pindah ruas ke kanan U nya juga kecoret seperti ini sehingga kita akan membentuk D seperti ini roce limit seperti itu nah sehingga ketika kita ketika R objek itu dari planet itu kurang dari D ya D limit ya maka nanti maka U akan berpisah dari objek gitu bisa dari eh ini dimana nih bentar-bentang oke oh gak apa-apa oke gimana gak apa-apa nah ketika ketika M masuk lebih dalam dari D atau R nya R objek itu ke M besar kurang dari D maka nanti U akan berpisah jadi U akan berpisah dari M nah ini adalah ide nya jadi ide dari roce limit kita menentukan batas jahat tertentu yang kemudian ketika kita masukin disitu dan benda itu hanya terikat antara partikel-partikel di dalam objek itu hanya karena gaya gravitasi maka dia nanti akan berbecah belak jadi gitu maka itu sangat penting ketika kita mengkonsiderasi partikel-partikel luar angkasa dari M kecil jadi gitu nah ilustrasinya saya lihatkan lagi disini ya nah karena disini oh ini sudah bisa nah ilustrasinya seperti ini nah sama ya sama ini masuk ketika dia kemudian memasuki batas roce ini nah dia nanti U nya akan mulai terpisah U nya mulai terpisah dan nanti dia semakin lama semakin berpisah semuanya dan nanti akan hilang membentuk suatu jenjen mengitari planet tersebut jadi gitu itu adalah roce limit jadi gitu oke nah sekarang kita lanjut nah ini juga ilustrasinya ketika suatu objek ini mulai masuk roce limit dia akan mulai terpisah dan nanti pisahnya itu kadang-kadang mengitari kadang-kadang menuju ke planet dan membentuk suatu benturan luar biasa maka roce limit sangat penting karena kalau gak dipertimbangkan bisa-bisa nanti ada objek yang masuk ke roce limit bumi kemudian dia bisa berpisah belah objek-objeknya dari objek yang besar tadi yang nanti ketika masuk bumi akan membahayakan maka sekarang bencana di bumi ini sebenarnya bukan berasal dari bawah saja yaitu seperti volkano tsunami ataupun gempa banjir dan yang lain tapi ternyata juga ada bencana yang muncul dari luar angkasa yang nanti bisa muncul dari karena komet bisa juga karena asteroid yang terlalu besar karena asteroid yang terlalu besar itu juga bisa membahayakan makanya di dalam apa namanya itu pembahasan antareksa itu nanti ada pembahasan berkaitan objek-objek dekat bumi saya lupa pasang katanya tapi itu ada objek-objek dekat bumi itu nanti dibahas dengan detail kenapa kok itu dibahas dengan detail dan juga lintasnya yang dibahas dengan detail bahkan ditentukan setiap partikel batu yang gak jelas pun itu juga dinamai partikel apa ataupun batu apa ataupun asteroid apa karena itu nanti membahayakan bumi jadi membahayakan kehidupan di bumi jadi ketika batu yang cukup besar misalkan dengan jari-jari 3 km masuk ke bumi itu sudah sangat membuat efek yang luar biasa bisa menyebabkan tsunami di suatu daerah jadi gitu maka itu dipertimbangkan dengan baik dan roce limit ini salah satu yang dipertimbangkan juga jadi gitu oke nah sekarang kita akan lanjut nah rings of the Saturn is one of the example the roce limit work on the particle or celestial object which try to approach the massive planet jadi rings of the Saturn itu juga salah satu contoh dari roce limit tersebut nah sekarang terakhir ya disini kita akan mengaplikasikan gaya pasang surut ini dalam suatu permasalahan mekanika yang dengan hitungan dimana mungkin salah satu pengguna pemanfaatan ini adalah dalam masalah gelombang air laut dimana kita tahu memang gelombang air laut itu majority-nya itu dari angin gitu ya tapi kita harus tahu juga ternyata gelombang ataupun di laut itu juga bisa loh osilasi dari sourcenya itu berasal dari gravitasi bulan walaupun itu sebenarnya mungkin tidak akan memberikan efek yang nyata maksudnya yang sekarang yang muncul kebanyakan ombak itu karena angin tapi mungkin juga ini juga bisa terjadi akibat gravitasi bulan nah ilustrasi dari ombak itu bisa diilustrasikan sebagaimana ini ini ada suatu bumi ya ini misalkan ini bumi ini ada bulan kemudian M kecil ini kita tinjau sebagai partikel dari apa namanya itu air yang berada di titik segaris dengan bumi dan bulan nah apa yang terjadi ketika ini ya a bit of mass M is constrained to move on a frictionless hoop of radius R jadi ya sama kayak apa namanya kayak bumi lah jadi M kecil ini constrained untuk bergerak di frictionless hoop ataupun hoop ini yang yang dia itu tanpa geseca dengan radius R that is located that is located a distant R from an object of mass M jadi hoop ini panama itu diwetakkan pada jarak R besar dari M besar assume that R is much greater than small r jadi R besar jauh lebih besar dibandingkan R kecil and assume that M is much larger than the mass of the hoop nah jadi M besar juga lebih besar dibandingkan M kecil dan juga lebih besar dari mass dari hoop juga jadi gitu nah if the hoop is held fixed nah ini kalau misalkan yang A disini karena hoop di fixkan maka itu bukan permasalahan tidal force maka saya skip yang A nah tapi yang B yang enggak if the hoop is released nah maka seperti hanya hoop release itu seperti hanya hoop itu bayangkan bumi bumi yang bumi kan enggak ada yang ngikat enggak ada yang maku di titik tertentu artinya dibebas jadi dia diriliskan and the bit starts dan kemudian M juga dibebaskan juga bergerak di permukaan bumi at a point close to the rightmost point artinya apa namanya itu M kecil dilepaskan dari suatu titik yang berjarah sangat dekat dari titik ini jadi dia itu disimpangkan dari titik segaris dari bumi dan bulan jadi disimpangkan sedikit jadi gitu what is frequency of small oscillation assume that you grab M jadi asumsikan M besar ini digerakkan sedemikian hingga R-nya ini tetap konstan ini cuman apa namanya itu cuman konsiderasi saja agar gaya gaya tidal force ini tidak berubah jadi gitu maksudnya gaya tidal force ini tidak berubah akibat R besarnya berubah karena kan ketika M besar ditetapkan maka nanti dia akan mendekati M besar yang nanti menyebabkan apa menyebabkan ya R besarnya berubah-ubah nanti gaya tidal force-nya apa namanya itu bergantung waktu jadi gitu jadi tidak tertarik di bahasan itu jadi makanya sebagaimana bumi bulan itu kan jaraknya tetap ya ya karena itu kita ya kita pinjauhnya M besarnya kita gerakkan saja karena disini dia tidak bergerak berputar dia tidak bergerak berputar tapi cuman bergerak lurus saja jadi gitu nah sehingga kita bisa melihat kondisinya sebagaimana berikut mungkin saya bisa copy dulu soalnya disini ya ataupun skemanya saja ataupun saya gambarkan sendiri saja jadi disini ada suatu anggap aja bumi ya terus ini ada bulan ada bulan seperti ini nah kemudian disini ada apa namanya itu partikelnya partikelnya kemudian disimpangkan nah kita tahu ke arah arah vertikal itu adalah Y ya ke arah horizontal ini adalah arah X jadi gitu ini adalah arah X ini adalah X ini Y dan kita simpangkan dan Xnya ini kita simpangkan ke arah sini jadi gitu nah kita simpangkan kecil ya kita simpangkan kecil dengan sudut tertentu sudut teta jari-jari disini adalah jari-jarinya apa R kecil ya R kecil nah sehingga kita tahu posisi ketika disini adalah R kecil terus kemudian sudutnya ini adalah teta sudutnya ini adalah teta terus ini adalah R kecil maka nanti posisi X-nya posisi X dari benda ini berarti X, Y gampang dicari ya berarti X-nya sama dengan R cos teta yang Y-nya sama dengan R sin teta seperti ini dan tidal force-nya tidal force-nya otomatis menuju ke ya tidal force-nya intinya berupa faktor ya F tidal-nya itu nanti sama dengan sebagaimana kita sudah turunkan tadi di M besar nah kan M besar itu masanya ini ya benar ya masa yang membuat tidal force yaitu M besar M kecil masanya ini jadi kita gak pakai masanya hoop G M besar M kecil per R besar dimana R itu adalah jarak penyebab tidal force ke hoop-nya yaitu R ya ini adalah R pangkat 3 kemudian 2X X topi min Y Y topi kan gitu ya oke sehingga kita peroleh G M besar M kecil per R pangkat 3 berarti X-nya jadi 2R cos teta X topi min apa namanya itu Y Y topi Y itu berarti apa R sin teta Y topi jadi gitu nah kita bisa lihat disini bahwasannya teta itu ya teta itu kecil ya teta kan simpangnya tadi kan bicaranya gini ya the bit start at a point close to the rightmost point close artinya close itu dekat dengan rightmost artinya teta disini sudah sangat kecil teta sangat kecil maka nanti sin teta itu mendekati teta dan juga cos teta mendekati 1 jadi gitu nah sehingga nanti disini kita bisa memperoleh nilai dari apa namanya itu ini ya yang ini tuh bisa kita dekati dengan R pangkat 3 yang ini adalah 2R saja X topi minus R teta Y topi seperti ini oke teman-teman semuanya nah ini adalah caranya nah sekarang kita akan melihat luasnya Y itu adalah gaya ke arah sana jadi ini ada gaya ke arah X ke arah sana berarti ya besarnya adalah apa tadi 2GM 2GM besar M kecil per R besar pangkat 3R terus ada gaya arah Y ke sini Y ini adalah G M besar kenapa ke bawah karena minus ya per R pangkat 3 seperti itu nah sehingga kita bisa menganalogikan ini dengan bandulan dengan bandul ya dengan bandul dengan adanya 2 gaya itu jadi kita bisa mengilustrasikan model kita tadi dengan suatu bandul yang kemudian terkena 2 gaya gaya pertama itu ke arah ke bawah yang ke arah X tadi ya kan karena ke arah bawah ini kalau di apa namanya itu representasikan di bentuk yang atas adalah arah X jadi gitu 2GM besar M X R ya R per R besar pangkat 3 yang sini adalah apa namanya itu G M besar M kecil per R pangkat 3 R jadi gitu nah kemudian ini sorry ini harusnya ada theta nya yang ada theta yang yang ada theta yang ini yang ini ada theta ini ada theta nya berarti yang ini yang ada theta nya oke terus ini adalah theta nah kita tahu untuk ngerjakan ini bisa menggunakan sigma turkai ataupun sigma F arah arah miring ini sigma F arah miring seperti ini arah tangen sial jadi gitu jadi jadi kita bisa menggunakan sigma F arah tangen sial yang sama dengan M dikalikan A tangen sial A tangen sial itu apa ya lihat ini aja ini kan jarak-jarak jaraknya R ya mata percepatan tangen sial adalah M kali R theta double dot gitu ya nah yang positif berarti adalah GG menuju ke arah GG yang menyebabkan theta bertambah padahal keduanya ini ketika kita ketika kita arahkan ya ke arah tangen sial maka dia menyebabkan theta berkurang berarti semuanya minus ini kan theta disini berarti nanti G M besar M R theta per R besar pangkat theta dikalikan kose theta karena kose theta yang menyebabkan 1 maka ya ke arah sininya jadi G M besar M R theta per R pangkat 3 saja berarti nanti minus G M besar M R theta per R pangkat 3 oh saya biar clear ya biar clear lagi mungkin saya apa namanya itu gambarkan di tempat lain aja biar teman-teman clear oke yang jelas udah tau teman-teman bahasanya disini ada sigma F itu harus dalam arah tangen oke nah kemudian sekarang akan saya gambarkan lebih jelas agak besar seperti ini oke terus disini ada apa namanya itu agak kecil ya biar clear kelihatan kalau kecil oke nah seperti ini dan ini ke arah bawah ini 2 G M besar M R kecil per R pangkat 3 nah terus kita arahkan nih nah kita arahkan tegak lurus karena tangen sel itu tegak lurus dengan R ini berarti yang ini itu berapa besarnya ini besarnya adalah karena ini teta disini ya maka nanti ini kan teta disini berarti nanti yang disini adalah sin teta ya ini adalah 2 G M besar M kecil R per R pangkat 3 sin teta nah karena sin teta itu mendekati teta ya maka nanti ini mendekati 2 G M besar M kecil R teta per R besar pangkat 3 jadi gitu nah sementara gaya yang lain itu adalah menuju ke ke arah kanan sana nah ini warna merah aja nah ini adalah gayanya sama dengan G M besar M kecil R teta per R pangkat 3 nah ini kita arahkan ke arah sini ya kan dimana yang adalah teta maka untuk mengarahkan kesini pakai kos teta kos teta itu kan 1 berarti langsung saja yang ke arah sini sama aja G M besar M kecil R teta per R besar pangkat 3 jadi gitu nah berarti besarnya cuma bedanya 2 ini 2 yang ini 1 ya tapi ada R teta nya juga nah tapi dia menyebabkan teta berkurang berarti nanti masukkan ke sigma F tangan sel nya akan minus jadi gitu jadi sigma F tangan sel yang sama dengan M R teta double dot disini maka disini G nya ada 2 ya yaitu minus karena dia menyebabkan berkurangnya teta minus G M besar M kecil R teta per R besar pangkat 3 yang satunya sama cuma ada 2 nya minus 2 G M besar M kecil R teta per R pangkat 3 sama dengan M R teta double dot nah dari sini kita bisa mencoret M R M R bisa kecoret ya seperti ini sehingga kita akan memperoleh suatu persamaan osilasi yaitu teta double dot ditambah dengan 3 G M besar per R pangkat 3 sama dengan 0 jadi gitu nah teta ya nah kita tahu kalau kita memiliki persamaan kayak gini maka omeganya pasti sama dengan akar 3 G M besar per R pangkat 3 ya per R besar pangkat 3 seperti ini jadi gitu dimana omega sendiri adalah 2 P per periode sama dengan akar 3 G M besar per R pangkat 3 atau T itu sama dengan 2 P akar R pangkat 3 per 3 G M jadi gitu oke nah ini adalah bagaimana kita mendapatkan nilai dari periodenya jadi periode periode dari apa namanya itu osilasi partikel akibat gaya tidal force jadi gitu nah coba sekarang misalkan partikelnya ini partikel air gitu ya nah ini kemudian masanya-masanya bumi ini adalah bumi dan ini bulan jaraknya berarti jarak bumi ke bulan nah kita coba masukkan bagaimana periode osilasinya jadi kita coba lihat data di di internet ya jari-jari bumi airnya bumi itu berapa ya eh bukan airnya bumi air bumi bulan distance ini adalah air ya 384.400 km berarti airnya itu ternyata sama dengan 384.000 berapa tadi 400 berarti 400.000 ya km gini oke gini nah ini adalah apa namanya itu jaraknya airnya terus sebenarnya g-nya itu adalah g itu gravitasional konstan berapa ya gravitasional konstan itu 6,67 6,67 kali 10 pangkat min 11 gitu ya min 11 seperti ini oke oke nah kemudian apalagi M besar masanya masanya bulan itu berapa ya moon mass 7,35 kali 10 pangkat 22 jadi wow oke sebentar ini 1 pangkat 6 oke coba kita cek aja lah daripada menepak-nepak nanti salah oke kita masukkan ini ke sini ya ke persamaan ini jadi saya buat Excel aja kita pakai Excel coba hitung aja disini kira-kira berapa ya osilasinya itu oke nah pertama kita masukkan dulu nilai R-nya R-nya sama dengan itu 384 400 ribu satu lagi oke terus kemudian G-nya disini adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 oke wow ini harusnya saya taruh di samping kanan ya oke ini terus kemudian yang ini M-nya sama dengan 7,35 kali 10 pangkat 22 eh ini gini begitu oke seperti itu nah berarti kemudian cari T-nya T sama dengan 2 kali P ya dikalikan dengan square root akar dari R pangkat 3 per 3 GM R pangkat 3 berarti ini ya ini oi sebentar ini harusnya ada sama dengan ini harusnya ada sama dengan juga sama dengan oke square root dari R pangkat 3 dibagi dengan 3 3 kali G kali M oh kurang 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 bracket kurang bracket ini ini wah banyak sekali oke oke cara 384 ribu ya sudah benar sih nanti saya read lagi ya oke sih sama oke ya jadi kalau dibagi sama 3600 nggak logis ya ya berarti ada berarti kalau misalkan menurut perhitungan ini frekuensi osilasi dari partikel ini misalkan partikel ini adalah partikel air yang kemudian berosilasi akibat gravitasi bulan maka waktu frekuensinya itu adalah segini ataupun periodinya adalah segini artinya sangat besar sekali sangat besar sekali artinya sangat lama sekali berarti kalau sangat lama sekali hal itu berarti akar k peran akar k peran udah benar sih ya jadi karena sangat lama sekali berarti nggak mungkin umba itu ataupun partikel air yang berosilasi yang menyebabkan umba itu akibat gravitasi bulan karena disini kita lihat nilai periodinya terlalu lama jadi nggak mungkin padahal kita tahu umba itu mungkin hanya selang 5 detik sekali dia akan muncul lagi jadi gitu jadi tidak mungkin itu berasal dari gravitasi bulan nah ini adalah kesimpulannya walaupun kita tidak bisa membuktikan bahwasanya umba itu merupakan akibat gravitasi bulan tapi kita bisa membuktikan hal yang lain yaitu ternyata gravitasi bulan tidak menyebabkan umba itu tapi penyebab dari umba itu nanti adalah angin oke baik itu adalah penjelasan dari gravitasi ataupun konsep tidal force kayak pasang surut nah semoga yang kita pelajari tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya dan intinya tetap belajar teman-teman semuanya karena belajar itu tidak terbatas waktu dan yang paling penting ilmu itu harus dibagi ketika kita sudah mendapatkan ilmu tersebut semoga teman-teman semuanya selalu dalam kualitas sehat dan sukses untuk aktivitas kesehariannya dan nanti bisa mendapatkan prestasi di setiap aktivitas yang dijalani oke baik terima kasih atas perhatian dalam menonton video kali ini semoga video kali ini bermanfaat saya Heri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya